Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. KPK terkesan menganulir penetapan tersangka terhadap dua perwira TNI aktif dalam kasus dugaan korupsi Basarnas. KPK bahkan telah menyerahkan seluruh berkas dugaan korupsi keduanya ke Mabes TNI. Tepatkah sikap yang telah diambil pimpinan KPK tersebut? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada pengamat hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Kang Asep selamat sore. Selamat sore Min. Ya terima kasih atas waktunya Kang Asep. Kang Asep apakah memang KPK tidak berwenang mengusut kasus korupsi terhadap perwira aktif TNI? Ya itulah ini mata kuliah semester 2 anak hukum. Indonesia itu ya di depan hukum sama siapapun melakukan tindak pidana harus diproses. Cuman kita menganut sistem peradilannya ada peradilan militer, peradilan umum, peradilan agama, peradilan tun. Nah bagi mereka yang statusnya militer dia tunduk terhadap Undang-Undang 3197 yaitu peradilan militer. Jadi siapapun yang melakukan perbuatannya militer, maka yang berwenang itu adalah nanti ujungnya kompetensinya ada pengadilan militer. Dari auditorat militer turun kepada POM. Jadi ketika diumumkan pertama kali oleh satu pimpinan KPK menyatakan seorang TNI, seorang prajurit, seorang perwira TNI tersangka, saya terkejut. Saya pikir ada gempa ini. Gempa apaan? Saya bilang kok seorang penegak hukum yang diumumkan yang pernah hampir dua periode di KPK, kok mengumumkan tersangka yang statusnya militer. Katakanlah militer itu bersalah misalkan tanda petik. Ya kewenangannya bukan kewenangan KPK ya, itu kewenangannya kewenangan POM. Nah itulah yang seharusnya, saya pikir ini harus, ya nggak tahu, harus belajar diri atau enggak. Ini prinsip pertama, siapapun melanggar hukum ada aturannya di kita itu. Tadi kalau sipil di peradilan umum, ya kalau ini di peradilan militer. Atau nanti ada peradilan perikanan, ada makamah sariah. Tapi yang penting ini bagi militer itu tunduk terhadap kompetensinya peradilan militer. Yang dari awal penyidiknya ya penyidiknya militer, POM. Jadi kalau sekarang KPK mengumumkan militer, saya kaget gitu. Ya, Kang Saab, tapi jadi yang seharusnya dilakukan oleh KPK itu apa? Kan sudah diumumkan sebagai tersangka oleh KPK. Ya nggak berwenang. Gini, saya kasih contoh. Semua polisi juga penyidik. Polisi pedagang hukum, tapi tidak semua polisi penyidik. Tilang, jangan sembarang, ini kecil aja tilang. Tidak boleh. Kalau dia bukan penyidik, nggak berwenang, kita lepaskan. Ini pun sama. Kalau orang mengangani perkara yang bukan kompetensi absolutnya, dia menyatakan, nggak berwenang. Nanti bisa, ya perbuatan ada, nyatakan tidak berwenang. Bahkan bisa cacat. Satu lagi yang paling gampang. Kalau penanganan yang misalkan tahanan harus dapipkan selukung, nggak. Betul dia berwenang, tapi salah prosesnya, salah penanganannya lah, bahasa derananya, ya nggak bisa. Orang boleh bersalah. Tapi yang nangannya harus yang berwenang. Ya lama-lama nanti Satpam, atau organisasi apapun pertahanan keamanan, hansip semuapun, bisa menyatakan. Tapi kan kita masa kalah sama Satpam? Bang tertentu. Akal sama Satpam tertentu yang ngerti paham kompetensinya. Ini pun segera KPK harus paham kompetensi. Kalau nyakut militer bukan kewenangannya, katakanlah tanda petik. Yang bersangkutan salah militer, tapi bukan kewenangannya dia. Itu kewenangannya POM. Penyidikannya ada di, udah sepun POM kalau perwira. Karena di pengadilan militer itu, ingat hati-hati ya, ada pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan maksimal pertempuran. Hati-hati, di pengadilan militer itu nanti menentukan kepangkatan. Kapten kebawah pengadilan militer, mayor ke atas, pengadilan militer tinggi. Kalau sekarang KPK warbunan, gak ada di mana pengadilan negeri. Kan lucu. Sekali lagi status, status orang itu menentukan nanti kompetensi kemana. Jadi jangan, kan lucu. Yang awal ngumumkan tersangka, yang berikutnya ngumumkan permintaan maaf. Mawur banget nih komisiennya. Ya. Kangasayip, ini kan kasusnya sudah diserahkan kepada Mambes TNI. Ini status tersangka yang sudah diberikan kepada dua perwira aktif ini, nasibnya akan bagaimana? Ya, sekali lagi sama. Kan di KUHP, KUHP-nya, militer maupun sipil, ambil mirip. Nah, di pasal 125 dikatakan, yang sebut tersangka itu ya, secara judisial, karena perbuatan, karena keadaannya berdasarkan bukti perbuatan yang cukup, diduga bukan perbuatan pidana. Nah, kalau nanti penyidik militer, ya pom-pom, misalkan diserahkan. Menemukan bukti permulaannya, silahkan. Yang taptan tersangka, karena itu kewenangannya penyidiknya militer. Ya, kalau itu bukti. Nah, kan seharusnya lah ya, salah satunya yang bisa dilakukan, sama KPK tuh, ya tadi terkasih pilnya dapat, ya proses dulu, dia akan menyuap, dia grafifikasi, pemberinya, dan sebagainya. Supaya tahu nanti, nanti ketika bukti itu cukup, bisa diserahkan ke pom, atau nanti dikoneksitas, salah satu pilihan pengalian. Nah, kalau sekarang dia ngomongkan, fatal. sekarang tinggal, apakah tadi bukti-bukti yang diserahkan oleh KPK ke pom itu, ya memenuhi alat bukti permulaan atau tidak. Itu sekali lagi, yang tahu adalah penyidiknya di pom. Ya, sekali lagi. Jadi sekarang, bukan diserahkan, betul, bukan menggantung. Jadi, penetapan tersangkanya ya batal di sana, karena dia bukan kewenangannya, ya. Tapi kewenangannya di penyidikan, apakah yang bersangkutan, ya, memenuhi syarat sebagai tersangka, besar berarti permulaan karena perbuatan, atau karena keadaannya, yang tahu penyidik pom. Oke, Kang Asap, terima kasih telah bergaung sama kami di Metro hari ini. Selamat datang kembali. Selamat sore, Kang Asap. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10. Terima kasih.